Nah, berhasil ya guys ya Aktivasi kartu orbit telkomsel Yo, mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my channel di Embryo Studio Kali ini gue akan sharing ya Tutorial tentang bagaimana caranya untuk mengaktivasi kartu telkomsel orbit Bagi teman-teman yang sudah membeli modem telkomsel orbit Langkah pertama kita download dulu ya di App Store Nama aplikasinya myorbit Oke, kita download Tungguin sampai selesai Oke, sudah selesai ini ya guys Tinggal kita klik buka Oke Klik buka Nah Akan kebuka aplikasi telkomsel orbit Ini kita bisa lanjutkan atau lewati Nah, kita klik saja lewati ya guys ya Karena kalau lanjutan itu informasi biasa Oke, kita klik lewati Nah, disini ada tulisan saat aplikasi digunakan Kita pilihnya ya guys ya Jadi dia detect lokasi kita Oke, disini ada login sama aktifasi modem Kita pilih aktifasi modem ya guys Oke, terus kita melakukan scan barcode yang ada di kartu SIM card Ya Untuk mengetahui nomor handphonenya ya guys ya Oke, kita scan Nah, otomatis nongol ya E-mailnya Nomor telkomsel orbitnya ya kan Nah, seperti itu ya guys Nongol Terus kita lanjutkan Nah, disini kita masukkan nomor HP kita yang aktif ya guys ya Bukan nomor telpon telkomsel yang orbit itu ya Bukan ya Tapi kita masukkan nomor handphone kita yang aktif Karena dia butuh verifikasi melalui SMS Kalau sudah oke, kita klik daftar Oke, kita klik daftar Nah, kita tulis nama kita Ini bisa nama lengkap atau nama panggilan aja ya Disini gue pakai nama panggilan Oke, nah disini bisa isi alamat email atau enggak Dia opsional ya guys Ini gue enggak ngisi alamat email Nah, tinggal klik kirim SMS verifikasi Nah, nanti ada SMS kode OTP guys Ke SMS Nah, sudah masuk nih SMS-nya Tuh Ada SMS orbit Nah, itu kodenya ya guys Kode OTP-nya kita masukin ke Nomor verifikasi ini guys Ini melakukan verifikasi nomor handphone ya Oke, kita masukin Terus kita klik verifikasi Kita tungguin aja Sampai ada Keterangan baru Oke, disini ada keterangan bahwa Pendaftaran berhasil Selamat akun Telkomsel Orbit Anda telah aktif Klik lanjutkan Nah, disini kita setelah lanjutkan Dan masuk ke registrasi kartu ya guys Registrasi kartu Itu dengan cara Memasukkan nomor KTP dan nomor kartu keluarga Nah, disini ada keterangan juga Pastikan nomor KTP dan kakak Anda Belum didaftarkan lebih dari 3 nomor Oke, kita masukin dulu ya Nomor KTP sama nomor kartu keluarga Oke, udah kita ketik Nomor KTP, nomor kartu keluarga Kita scroll ke bawah Nah, centang tuh Box putih Saya menyatakan bahwa KTP identitas dan kakak di atas adalah Benar milik saya Blah-blah-blah Terus klik Aktifkan modem Kita klik aktifkan modem Terus Nah, ada keterangan Pendataran kartu SIM berhasil ya Klik lanjutkan Oke Kita tungguin Disini ada keterangan Jangan tutup halaman ini Oke Aktifasi Registrasi Telkomsel Orbit ya guys ya Nah, disini dia meminta Modemnya untuk di-restart ya guys Nah, ini ada Nama Wifi-nya Tessel Home Strip Ya, blah-blah Terus password Wifi-nya Oke Tinggal Kita matikan nih Cabut Modemnya Terus Kita nyalain lagi Begitu udah nyala Modemnya Lanjut Kita klik Selesai ya guys Nah, kita klik Selesai Oke Selesai Oke Jadi Aktifasinya Sudah selesai ya guys ya Jadi Kartunya Sudah terkonek Dengan modemnya Dan kita Langsung Mendapatkan Bonus 25GB ya guys Per bulan Itu Masa aktifnya Untuk 30 hari Jadi kita Selama 6 bulan itu Mendapatkan 25GB Bonusnya guys Yang dikirim Setiap bulannya guys Sudah selesai Sudah selesai ini guys Prosesnya Gampang ya Kita lihat Notifikasinya apa Nah Paket data orbit 25GB Berhasil Diaktifkan Anda telah berhasil Mengaktifkan Paket data orbit Star A 125GB Oke Gampang guys Dan Saatnya Undur diri Semoga Tayangan ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih